Hai guys, balik lagi di Youtube channel aku Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku Salam kenal dulu ya, aku Clara Karena aku liat di kolom komentar lumayan banyak nih yang request pengen aku cerita horor psikopat lagi Jadi aku udah pilihin satu film yang beberapa waktu lalu sempet viral banget juga ya guys Judulnya Task Ini ngeri parah sih, karena film ini nyeritain tentang seorang psikopat jahat Yang tega banget nyari korban manusia buat diubah jadi seekor anjing laut Merinding banget kan, kira-kira gimana ya nasib korban psikopat itu Ya daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian Tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini Dan jangan lupa di subscribe Terus nyalain juga lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku Dan biar aku lebih semangat juga kontennya Jadi di awal film ada dua orang pria yang suka bikin konten podcast gitu Pria yang kubisan ini namanya Welles Dan dia ngonten sama temennya yang namanya Teddy Nah isi konten podcast mereka biasanya ngebahas video-video yang lagi viral Dan di hari itu mereka lagi ngebahas tentang seorang cowok Yang sosokan bikin video main pedang samurai gitu Eh karena kurang fokus dan pedang samurainya tajam Kaki cowok itu jadi gak sengaja kepotong sendiri Kasian banget kan Tapi jahatnya Welles dan Teddy malah ngetawain Dan bilang gak apa-apa lah kaki orang itu putus Yang penting kan sekarang dia jadi viral Terus mereka masih pengen ngejadiin cowok itu bahan lucu-lucuan di konten podcastnya Makanya Welles sampe niat banget mau ngedatengin langsung ke rumah orang itu Eh tapi pas nyampe cowok itu ternyata udah meninggal guys Si Welles jadi gak bisa ngonten Dan Welles lagi-lagi malah ngatain kalo cowok itu bodoh Lagi viral malah meninggal Nah sebelum pulang Welles mampirkan ke sebuah bar Eh di toiletnya dia nemuin ada banyak poster-poster gitu Di antaranya ada satu surat misterius yang menarik Karena penulisnya bilang kalo dia punya pengalaman hidup yang unik dan keren banget Penulis itu pengen diwawancara Welles jadi penasaran Karena siapa tau cerita orang itu bisa jadi konten podcastnya kan Dan karena penulis itu nyantumin alamatnya Yaudah gak pake mikir Welles langsung ngedatengin aja tuh Suasana tempat tinggal itu sebenernya serem dan gelap guys Tapi Welles gak curiga sama sekali Dia langsung masuk aja ke dalam rumah itu Dan ketemu nih sama si penulis Ternyata yang pengen diwawancara tuh seorang kakek tua yang duduk di kursi roda ini Sambil ngeteh bareng si kakek mulai nyertain pengalaman hidupnya yang unik ke Welles Jadi pas masih muda kakek ini ternyata dulunya seorang pelaut Sialnya kapalnya tenggelam Dia terapung-apung di tengah laut kan Welles asik ngedengerin Dia udah siap-siap nih mau ngejadiin ini konten Dan si kakek lanjut cerita Ternyata waktu itu dia bisa selamat Karena ditolongin sama seekor anjing laut katanya Ceritanya menarik banget kan nih Apalagi Welles ngedengerinnya Sambil nikmatin teh buatan si kakek Anehnya setelah ngabisin teh itu Welles tiba-tiba jadi ngantuk Bahkan sampe gak sadarkan diri Tapi ngeliat itu si kakek tenang-tenang aja Di saat gak sadar Welles jadi keingat Kalo pacarnya nih yang namanya Ellie Udah sering ceramah nyuruh dia berhenti konten Soalnya isi konten podcastnya tuh suka jahat Sering ngetawain orang lain yang kena musibah Nah keesokan paginya Welles baru sadar lagi Tapi kondisi tubuhnya masih lemes Dan dia duduk di kursi roda Terus si kakek bilang Kalo Welles semalam digigit laba-laba beracun Makanya dia sampe pingsan Dan supaya racunnya gak nyebar Kaki Welles terpaksa dipotong katanya Iya kira si kakek cuma bercanda Tapi pas diliat Ternyata kakinya beneran udah gak ada sebelah dong Dan semua omongan itu juga cuma karangan si kakek aja guys Karena dia udah punya rencana kan nih Mau ngubah Welles jadi sesuatu yang spesial Welles yang lemes juga gak bisa kabur Dia kecebak di rumah si kakek Dan bener aja Malemnya pas lagi makan Welles bahkan udah gak bisa ngerasain tangannya Seluruh tubuhnya ternyata udah dibikin lumpuh Karena dibius sama si kakek Dan disitu kakek ini akhirnya ngaku Kalo dia bakal ngubah Welles jadi seekor anjing laut Ngeri banget kan Bahkan kakek ini ternyata bohong juga guys Sebenernya sih dia bisa jalan normal Disitu Welles masih berusaha teriak-teriak minta tolong Tapi ya percuma Rumah si kakek kan terpencil Jadi ya gak ada yang bisa denger teriakannya Disisi lain pacarnya Welles nih Si Eli keliatan khawatir Karena Welles gak bisa dihubungin kan Dan gak ngasih-ngasih kabar Eh tapi gak khawatir-khawatir banget deh guys Karena diem-diem Eli ternyata selingkuh dong sama Teddy Temen podcastnya si Welles Lanjut ya guys Welles yang sempet gak sadar Kebangun pas ngedenger suara handphonenya Ternyata dia dapet telepon dari Eli Tapi pas diangkat udah keburu mati Dan pas ditelepon balik juga Eli-nya gak ngangkat Karena ternyata handphonenya gak dibunyiin Welles akhirnya nelfon Teddy juga Tapi temennya itu lagi asik kan di tempat Eli Ya jadi gak diangkat juga deh nih teleponnya Terpaksa Welles cuma bisa ninggalin pesan suara Dan ngabarin kalo dia butuh pertolongan Sialnya kakek psikopat itu keburu dateng Welles langsung dibikin pingsan lagi Nah besoknya Eli dan Teddy baru sadar Kalo si Welles lagi dalam bahaya Makanya mereka langsung gercep nih Nyari petunjuk buat tau keberadaan Welles sekarang Tapi bersamaan dengan itu Kondisi Welles ternyata sekarang udah kacau banget guys Si kakek psikopat lagi ngubah dia jadi anjing laut Sesuai desain rancangannya Dipotong-potong Dijait Dan kakek psikopat ini puas banget Ngeliat hasil karyanya Bahkan Welles dipasangin taring juga kayak anjing laut beneran Yang dibikin dari tulang kakinya waktu itu Jahatnya lagi Welles yang wujudnya udah bener-bener berubah Ditarik ke kolam disuruh berenang Karena si kakek pengen Welles jadi semakin mirip kayak anjing laut yang asli Disitu Welles yang kesakitan dan susah gerak ya jadi tenggelam Ngerinya di dalam kolam itu ternyata ada banyak juga Sisa tubuh anjing laut yang lain Tapi ya sama anjing laut buatan dari manusia Disitu Welles akhirnya tau kalo korban si kakek ternyata udah banyak banget Dan ya pada gak bisa bertahan hidup Disisi lain Teddy dan Ellie akhirnya ketemu nih sama detektif gondrong Yang ternyata udah nyelidikin kasus hilangnya orang-orang disekitar situ selama bertahun-tahun Totalnya udah ada 24 orang yang hilang Tapi sampe sekarang pelakunya belum ketangkep karena keliatannya kasus Welles ada kaitannya Yaudah mereka akhirnya kerjasama nih buat nemuin keberadaan Welles dan mengungkap kasus itu Bersama dengan itu si kakek psikopat masih asik sama peliharaan barunya ini Dia bener-bener terobsesi sama anjing laut Udah gitu dia ngelemparin Welles ikan yang masih mentah Dan karena Welles udah lama gak makan ikan mentah itu jadi terpaksa dia makan Ngerinya kakek psikopat ini jadi kesenangan Karena sekarang Welles udah semakin mirip kayak anjing laut Terus setelah makan si kakek psikopat ngajarin Welles berenang Disitu si kakek juga cerita Kalo dulu pas nunggu pertolongan di tengah laut gak ada makanan kan Makanya dia sampe terpaksa menghabisi anjing laut yang udah nyelamatin nyawanya Tapi setelahnya si kakek ngerasa bersalah Dan sekarang jadi terobsesi buat ngidupin lagi anjing laut penyelamatnya itu Lanjut ya guys Ellie, Teddy, dan si detektif gondrong akhirnya nemuin petunjuk tentang keberadaan Welles Dan gak jauh dari situ mereka juga ngedenger suara teriakan Makanya langsung pada buru-buru nih nyamperin sumber suara itu Ternyata di dalam rumahnya si kakek psikopat udah sengaja nih Make kostum anjing laut juga Dia mau bertarung sama Welles Kakek psikopat gila ini pengen Welles ngelawan Soalnya dia yakin kalo anjing laut yang waktu itu dia habisin Pasti punya dendam sama dia Disitu Welles yang penuh amarah Akhirnya nusukin tarik anjing lautnya Sampai kakek itu tewas Tapi di saat terakhirnya kakek psikopat ini malah keliatan puas Karena sekarang dia udah gak ngerasa bersalah lagi sama anjing laut penyelamatnya Dia anggap bahas dendamnya udah diwakilin sama Welles Bersama dengan itu Ellie dan Teddy yang baru sampe bener-bener kaget ngeliat kondisi Welles sekarang Dan ngeliat wujud Welles yang udah gak mungkin balik jadi manusia Si detektif yang gak tega udah ngarahin tembakannya mau menghabisi Welles Tapi disetop sama Ellie Dan kita bisa liat nih ya Ellie dan Teddy akhirnya nempatin Welles di sebuah kebun binatang tua yang udah terbengkalai Dan ngebiarin Welles yang udah jadi anjing laut ini tinggal di tempat itu sampai sisa akhir hidupnya Iya itu tadi ceritanya guys Gimana? Kayak merinding gak? Ini sih namanya Welles kena azab kali ya Karena sering ngatain orang lain hidupnya malah jadi bener-bener kacau Nah kalo kalian suka sama videonya Seperti biasa bantu aku ya Dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini Selalu komen juga di bawah Kalo kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya Yang pengen aku bahas Oke deh kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye-bye